Halo semuanya, Om Swastiastu Semetan Budaya Pada kesempatan kali ini, Dinas Kebudayaan Kota dan Pasar akan membahas terkait pelayanan izin sanggar Bagi semetan budaya yang berkeinginan untuk membuat sanggar baru atau memperpanjang sanggar, simak dengan baik ya Berdasarkan surat yang beredar dari Dinas Kebudayaan Kota dan Pasar tentang pelayanan izin sanggar Pembuatan dan perpanjangan izin sanggar yang dilakukan secara daring memiliki beberapa syarat Dimulai dari pembuatan izin sanggar Untuk berkas-berkas yang diperlukan, semetan dapat melihat persyaratan berkas di bawah ini Setelah ketentuan di atas telah terselesaikan, langkah selanjutnya berkas tersebut di foto Masuk ke web resmi Dinas Kebudayaan Kota dan Pasar dengan mengikuti beberapa pengisian data yang ada pada web Setelah pengisian data pada web, kirim foto persyaratan perpanjangan izin tersebut Tidak lupa-lupa menyertakan screenshot bukti terdaftar pada Dinas Kebudayaan Kota dan Pasar Selanjutnya, kelengkapan akan dicek kembali oleh staff bidang kesenian Dan apabila persyaratan sudah lengkap, izin sanggar akan segera diproses Dan izin sanggar akan dikirim melalui WhatsApp atau email yang tertera oleh staff yang menangani Berikutnya adalah perpanjangan izin sanggar Berikut merupakan berkas-berkas persyaratan perpanjangan izin sanggar Setelah ketentuan di atas telah terselesaikan, langkah selanjutnya berkas tersebut di foto Masuk ke web resmi Dinas Kebudayaan Kota dan Pasar dengan mengikuti beberapa pengisian data yang ada pada web Setelah pengisian data pada web, kirim foto persyaratan perpanjangan izin tersebut Tidak lupa pula menyertakan screenshot bukti terdaftar pada Dinas Pasar Parca Selanjutnya, kelengkapan akan dicek kembali oleh staff bidang kesenian Dan apabila persyaratan sudah lengkap, izin sanggar akan segera diproses Dan izin sanggar akan dikirim melalui WhatsApp atau email yang tertera oleh staff yang menangani Selanjutnya, untuk mengakses formulir pendaftaran, Selatan dapat mengunduh langsung pada laman situs resmi Dinas Kebudayaan Kota dan Pasar dengan kata kunci berikut Setelah berada di beranda laman situs resmi, pilih bagian lain-lain Berikutnya, Sematon akan melihat laman berikut dan pilih bagian download Lalu, Sematon dapat mengunduh layar sampai bawah dan pilih nomor 40 dengan tulisan Form pendaftaran izin sanggar dan klik ikon unduh di sebelah kanan untuk masuk ke laman formulir pendaftaran Saat Sematon sudah berada di laman formulir pendaftaran, Sematon harus mengisi setiap pertanyaan yang tertera sebagai berikut Selanjutnya, Sematon bisa menunggu informasi lebih lanjut terkait hasil pencetakan izin sanggar Kami akan mengirim informasinya melalui email yang Sematon gunakan saat mengisi formulir Kemudian, Sematon bisa datang langsung ke Dinas Kebudayaan Kota dan Pasar untuk menerima izin yang sudah terdaftar Jika ada pertanyaan lainnya, Sematon dapat menghubungi nomor berikut atau langsung melalui email di bawah ini Sekian dan terima kasih Oh, Santi, 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 Oh